Serial 7 Senjata Seri 30 Merak Jilid 5.5 Kepercayaan Teman Lama Malam Kabut malam entah kapan mulai muncul, seseorang berdiri diam di tengah kabut malam. Orang yang seram, wajah yang seram, metal, tajam seperti burung pemakan bangkai. Begitu Gauli membuka pintu, dia sudah melihat orang itu, tidak ada perubahan dalam diri orang itu. Gauli sama sekali tidak menyangka, dia bisa berdiri di luar pintu rumahnya seperti akan mengunjungi seorang teman, menunggu tuan rumah membuka pintu. Begitu matanya melihat Gauli, tatapannya tetap seperti tatapan seekor elang lapar yang melihat daging. Kata Gauli, akhirnya kau datang juga jawab Ma Feng, benar, aku harus datang, siapapun yang pernah menusuk perutku dengan pedang, aku tidak akan membiarkan dia hidup dengan tenang. Kata Gauli, kau bisa hidup sampai sekarang itu sudah sangat beruntung, kata Ma Feng, benar, itu memang tidak mudah, kau tidak tahu, aku menghabiskan harta benda dengan harga yang tinggi baru bisa ditukar kembali dengan nyawaku, karena itu aku tidak boleh mati juga tidak akan bisa mati. Matanya menyipit dan berkata, ksiaungu berada di mana? Tanya Gauli, kau mencari dia jawab Ma Feng, benar, mulut Gauli mengeluar tawa yang aneh dan berkata, sayang, selamanya kau tidak akan bisa bertemunya lagi. Tanya Ma Feng, dia berada di mana? Jawab Gauli, apakah kau tidak pernah terpikirkan dia berada di mana? Tanya Ma Feng, apakah dia sudah mati? Jawab Gauli, kalau dia tidak mati, dia tidak akan melepaskanmu. Wajah Ma Feng berubah, seperti perutnya sedang ditusuk kembali dengan pedang. Kata Gauli, walaupun dia sudah mati, tapi aku tidak, aku masih hidup. Dengan menarik nafas panjang, Ma Feng berkata, benar, kau belum mati, untung kau belum mati. Dua tahun ini siang malam aku selalu berdoa, semoga kalian panjang umur, tiap kata yang dia keluarkan penuh dengan kebencian, membuat orang merasa bergidik. Gauli tahu tangan kirinya sudah keluar keringat dingin, dia segera berteriak, seharusnya kau berdoa agar aku cepat mati. Kalau aku tidak mati, kau yang akan mati, sekarang kau harus mati, Ma Feng tertawa dingin. Gauli juga tertawa dingin, pekerjaan seperti kita ini jika melakukan kesalahan dia harus mati, kau sudah melakukan tiga macam kesalahan, kata Ma Feng dengan ringan. Dan, aku mendengarnya, kata Gauli, pertama, kau tidak boleh datang seorang diri. Kedua, kau harus menyandera suang-suang agar bisa mengancamku, tapi sekarang sudah terlambat. Ketiga, kau tidak boleh dengan keru seperti itu mengetuk pintu rumahku, jawab Ma Feng, masuk akal juga. Ketiga, eh, ur, kata Gauli, sebenarnya kau mempunyai kesempatan secara sembunyi-sembunyi menyerangku, Ma Feng tiba-tiba memotong kata-katanya, dengan dingin dia berkata, aku tidak perlu menyerangmu secara sembunyi-sembunyi, juga tidak perlu menyandera istrimu supaya bisa mengancamu sebab kapanpun aku bisa membunuhmu. Gauli tertawa terbahak-bahak. Kata Ma Feng, dua tahun ini tiap hari aku latihan selama enam jam, bagaimana dengan dirimu tiba-tiba tawa Gauli berhenti. Dengan dingin Ma Feng melihatnya dan berkata, sekarang kau masih hidup, karena aku masih menginginkan kau hidup, Gauli tidak bicara, juga tidak bergerak. Tiba-tiba dia merasa tidak nyaman, sikap Ma Feng semakin tenang, maka dia semakin merasa tidak nyaman. Sorot meci Ma Feng yang seram pandangannya bergeser, dia memandang langit yang gelap dan berkata, kau masih bisa hidup tujuh hari lagi, suaranya mengandung kepercayaan yang menakutkan seperti hakim yang menjatuhkan fonis kepada tersangka. Gauli tertawa lagi, dia berusaha keras baru bisa membuat dirinya mengeluarkan suara tawa. Ma Feng sama sekali tidak memandang dia dan berkata, tujuh hari lagi adalah bulan purnama, aku membunuh orang selalu menunggu saat bulan purnama, kata Gauli, mungkin kau tidak perlu menunggu begitu lama, kata Ma Feng. Mungkin, tapi kau tidak perlu terburu-buru ingin mati. Masih banyak hal yang harus kau beruskan. Istrimu juga tidak mau kau mati sekarang, kata-kata yang terakhir seperti menusukan pisau ke arah Gauli. Dia merasa perutnya keram, dia ingin muntah. Kata Ma Feng, aku akan tinggal di sini selama tujuh hari, karena tempat di sini lumayan bersih, tanya Gauli, kau bilang apa kata Ma Feng, aku bilang bisa hidup tujuh hari lagi itu lumayan untukmu, Gauli melihatnya. Sebenarnya Ma Feng tidak tertawa. Wajahnya mengandung kekejaman, seram, dan tertawa penuh percaya diri. Kata Ma Feng, tujuh hari ini kau boleh melakukan banyak hal, bila kau bisa mengatur, bila nanti kau mati istrimu juga bisa hidup dengan baik. Gauli menundukkan kepala melihat tombaknya yang berwarna perak. Debu di atas tombak sudah dibersihkan, tapi cahaya tombak sepertinya terlihat sangat lemah. Gauli mengangkat kepala, keringat dingin mengalir dari wajahnya. Suara Gauli terdengar kering dan serak, dia berkata, kau bisa menunggu selama tujuh hari, mengapa aku tidak boleh Ma Feng tertawa. Kali ini dia benar-benar tertawa. Dengan tersenyum dia berkata, baiklah, besok pagi aku akan datang lagi. Di pagi hari aku senang makan mie, dia tidak mendengar kata-kata Gauli lagi, dia membalikan badan. Dalam sekejap dia sudah menghilang di dalam kabut malam itu. Gauli juga tidak melihat dia lagi, dia membalikan badan dan membungkukan badan untuk muntah. Muntah terus hija air rempedunya juga keluar. Tiba-tiba dia merasa ada tangan kecil yang hangat mengangkat wajahnya. Wajah Gauli basah, apakah ini air metu atau keringat dingin? Setelah lama suang-suang dengan lembut berkata, apakah kau merasa kali ini kau sudah melakukan kesalahan Gauli menggelengkan kepala? Dia tidak salah tujuh hari tidak pendek, dalam tujuh hari cukup untuk melakukan banyak hal. Dia harus bersabar. Sebenarnya dia mempunyai kesempatan untuk mengalahkan orang lain tapi sekarang dia harus lebih bersabar dan harus menahan diri. Suang-suang juga tidak banyak bertanya. Asalkan Gauli mengatakan benar, suang-suang akan menerimanya. Dengan berat dia berkata, sekarang kita tidur, besok pagi kita akan makan mie. Ya Mian, mie yang sudah dingin. Gauli melihat mie di atas meja, wajahnya tidak ada ekspresi apapun. Kemudian dia melihat Ma Feng yang baru masuk. Kata suang-suang, apakah itu tuon ma jawab Ma Feng? Benar, kata suang-suang, mie sudah dingin, apakah harus dipanaskan lagi? Dijawab Ma Feng, tidak perlu, kata suang-suang, jika mie kurang asin, di sini masih ada kecap, suara suang-suang terdengar lembut dan hangat. Dia seperti seorang istri yang rajin yang meladeni teman suaminya. Ma Feng melihatnya, tiba-tiba menarik nafas dan berkata, untung aku bukan mau membunuhmu karena kau lebih tenang daripada suamimu. Suang-suang tertawa dan berkata, perempuan seperti aku, apakah akan menaruh racun ke dalam mie Ma Feng baru mengambil sumpit, segera dia menaruhnya lagi. Matanya yang seperti elang memandang suang-suang dengan lama dan berkata, kau tidak akan melakukannya, suang-suang mengangguk dan berkata, aku pasti tidak akan menaruh racun ke dalam miemu. Ma Feng tidak mengatakan sesuatu, segera dia berdiri dan masuk ke dapur. Tanya suang-suang dengan tersenyum, ada apa kau masuk ke dapur, jawab Ma Feng, aku membunuh orang ingin seorang diri, makan mie juga ingin memasak sendiri, di kamar tamu, terdengar suara dengkuran Ma Feng, tapi Gaoli tidak bisa tidur. Wajahnya syarat dengan kesedihan, hatinya sangat kacau. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia ragu, apakah memang harus dilakukan? Dia tidak percaya diri lagi. Ini baru benar-benar menakutkan. Ma Feng melakukan hal seperti itu mungkin ingin menghancurkan rasa percaya dirinya. Tanya suang-suang dengan lembut, kau memikirkan apa jawab Gaoli, tidak ada, kata suang-suang, tiba-tiba aku teringat pada satu hal. Dia ingin menunggu selama tujuh hari, apakah karena dia tidak mampu dibanding dirimu, kata Gaoli. Mungkin saja, Gaoli yakin Ma Feng pasti lebih percaya diri daripada dirinya karena tanggung jawab Gaoli lebih berat. Bila pesila tangguh bertarung, biasanya yang mati adalah orang yang tidak ingin mati. Kata suang-suang, aku tahu dia tinggal di sini hanya untuk menyiksamu, tapi aku juga tidak memberinya hidup enak. Gaoli tertawa dengan terpaksa dan berkata, memang kau tadi sudah bantuku menyiksa dia, kata suang-suang. Sekarang aku terhadap dengan care apapun dia tidak akan membalas, karena suara suang-suang sedikit berubah dan berkata, Jika tidak ada aku, kau tidak takut kepada dia, apakah benar Gaoli melihat dia, tiba-tiba dengan suara gemetar dia berkata, Kau titik kau mau apa Gaoli menanyakan ini karena dia terpikir pada satu hal yang sangat menakutkan. Suang-suang tertawa dengan sedih dan berkata, aku tidak memikirkan apa-apa, kata Gaoli. Aku tahu kau sedang memikirkan apa. Gaoli tiba-tiba dengan cepat berkata, kau kira jika kau mati, aku akan dengan bebas menghadapi dia. Bisa bunuh dia? Kau salah. Salah total kata suang-suang, aku, kata Gaoli, kalau kau mati, aku segera menemanimu mati. Suang-suang adalah manusia dan juga perempuan, dia tiba-tiba masuk ke dalam pelukan Gaoli dan menangis. Di luar suang-suang terlihat sangat kuat, tapi di dalam dia ketakutan dan merasa sedih. Demi Gaoli dia rela mati, dia berharap Gaoli bisa menjadikan kesedihan ini menjadi kekuatan baginya. Dia belum melakukan hal ini karena dia terlalu mencintai Gaoli, dia tidak tega meninggalkan Gaoli. Tidak ada orang yang tahu bagaimana dalamnya perasaan mereka. Gaoli membelai rambutnya dan berkata, demi aku, kau harus bertahan hidup. Demi kau, aku juga akan berbuat seperti itu. Kita pasti mempunyai care untuk terus bertahan hidup, suaranya kecil karena kata-kata ini memang dia katakan untuk dirinya sendiri. Tangis suang-suang sudah berhenti, dia tahu Gaoli akan melakukan apa. Tiba-tiba dia mengangkat kepada dan berkata, kau pergi saja, Gaoli memegang ratangan suang-suang, sepatah kata pun tidak bicara. Sekarang dalam kesedihan dan rasa tersiksa mereka bisa bertahan, bersama-sama bertahan. Karena mereka mempunyai harapan, harapan yang begitu indah. Kong Kue Ling Di dunia ini tidak ada senjata rahasia yang lebih menakutkan daripada Kong Kue Ling, juga tidak ada senjata rahasia yang lebih indah daripada Kong Kue Ling. Tidak ada. Orang yang bisa melukiskan keindahannya juga tidak ada yang bisa menghindar atau bertahan dari Kong Kue Ling. Orang nomor saru di dunia perselatan yaitu Jin Kai Jia, dia juga tidak bisa bertahan dari Kong Kue Ling. Sampai saat mati pun dia masih ingat bagaimana sewaktu senjata rahasia itu dilemparkan, begitu misterius, semerlang, dan indah. Pada waktu itu dia merasa pusing. Tak lama, kemudian dia roboh ke tanah. Wisma Kong Kue sendiri sangat indah, indah seperti istana dalam dongeng-dongeng Dewa Dewi. Atap yang hijau disinari oleh matahari, tampak berkilauan. Tangga yang putih melintasi dinding yang kuning. Sebuah istana seperti yang terbuat dari emas dan perhiasan. Di taman ada beberapa ekor burung merah tampak sedang bersantai. Di kolam ada yang yang, semacam bebek, sedang berenang. Bunga-bunga merah, putih, ungu menghiasi Wisma ini menambah keindahan seperti di dalam mimpi. Beberapa gadis sedang berlari-lari menginjak padang rumput yang lembut, mereka menghilang di balik kerimbunan bunga. Bunga krisan akan segera mekar, angin membawa harum bunga yang membuat orang mabuk. Dari sebuah rumah kecil ada seseorang yang meniup suling, suara suling inilah yang memecahkan kesunyian di sana. Pintu pertama terbuka lebar, tidak ada penjaga pintu. Gauli berlari ke depan Wisma Kong Kue, kemudian dia roboh. Di tempat dupa sedang dibakar dupa yang wangi. Ruangan itu penuh harum dupa. Di luar jendela, hari sudah malam. Gauli membuka mata, mata memandang ke sekeliling mulai dari satu pot krisan. Dan kemudian diteruskan ke depan, dia melihat seseorang yang sedang tersenyum kepadanya. Seseorang yang belum dia kenal. Seperti seorang pemuda, tapi ada kumis yang dicukur dengan rapi di atas mulutnya. Rambut dan kumis sangat rapi dan mengkilat, di bawah rambut masih menempel sebuah mutiara sebesar ujung jari. Pakainya sangat sederhana, tapi bahannya sangat mahal. Di balik jubah sutranya, masih ada ikat yang pinggang yang berwarna putih. Sekali melihat pun sudah tahu bahwa dia adalah orang yang mempunyai kedudukan dan terlihat berwibawa. Orang seperti ini hidup di dunia yang berlainan dengan Gauli, hanya sepasang metu yang tajam terus melihatnya. Gauli tiba-tiba ingat dengan metu ini, dia hampir berteriak. Kiu Feng Weng. Gauli sama sekali tidak mempercayainya. Chuan yang berwibawa ini adalah pemuda yang dulu pernah bersamanya, sehidup dan semati menempuh segala bahaya. Tapi dia mau tidak mau harus mempercayainya. Karena orang itu sudah berjalan menghampirinya, dengan tenaga yang kuat memegang Gauli. Metu yang bercahaya penuh dengan air mata. Gauli menarik nafas panjang dan berkata, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Tangan Kiu Feng Weng lebih kencang lagi memegang Gauli dan berkata, akhirnya kau datang juga mencariku, kau tidak melupakanku. Gauli berusaha duduk. Tapi Kiu Feng Weng menekan pundaknya dan berkata, kau tidak sakit, tapi terlalu lelah. Lebih baik berbaring, Gauli memang terlalu lelah. Sudah dua hari dia tidak pernah berhenti berlari, dia harus pulang sebelum bulan purnama. Melihat langit di luar jendela, dia segera bangun dan bertanya, aku sudah tidur berapa lama? Kata Kiu Feng Weng, tidak begitu lama, dia melihat keringat dingin di dahi Gauli. Kiu Feng Weng bertanya, kau pasti mempunyai hal penting yang harus disampaikan kepadaku. Gauli mengepalkan tangan dan ia berkata, aku tidak ingin datang ke sini, tapi aku titik aku. Kata Kiu Feng Weng, kau harus ingat, aku pernah mengatakan, bila kalian mengalami kesulitan apapun, orang pertama yang harus dicari adalah aku. Gauli mengangguk. Air mati sudah mengaburkan pandangannya. Seseorang jika dalam keadaan bahaya, tapi masih ada teman yang mendukung, perasaan seperti ini tidak dapat digantikan oleh apapun. Kata Kiu Feng Weng, apakah mereka sudah mengetahui keberadaanmu? Gauli mengangguk. Wajah Kiu Feng Weng membeku, dia mundur beberapa langkah lalu duduk. Akhirnya Gauli bangun dan duduk. Dia berkata, tapi yang datang hanya satu orang, tanya Kiu Feng Weng, siapa jawab Gauli, mafeng. Kiu Feng Weng menghembuskan nafas dan berkata, kau sudah membunuhnya. Gauli menundukkan kepala dan berkata, dua tahun ini yang aku pegang adalah pacul. Aku merasa memacul lebih menyenangkan daripada membunuh orang, kata Kiu Feng Weng, karena itu kau tidak mau membunuh orang. Gauli tertawa kecut, tanah adalah benda mati, sepertinya ilmu tombaku juga sudah mati. Tanya Kiu Feng Weng, kau takut kalah darinya jawab Gauli, aku tidak yakin bisa menang kali ini, kata Kiu Feng Weng, karena itu dia masih hidup sampai saat ini. Kata Gauli, benar, tanya Kiu Feng Weng, sekarang dia ada di mana, jawab Gauli, ada di rumahku. Kiu Feng Weng terpaku. Dia tidak mengerti, setelah lama dia baru bertanya, suang-suang berada di mana, jawab Gauli, di sana juga. Wajah Kiu Feng Weng berubah dan berkata, kau meninggalkan suang-suang di sana, dan kau sendiri yang datang ke sini. Di wajah Gauli mengeluarkan ekspresi sedih dan menjawab, karena dia tidak menyangka aku akan berani melakukan hal ini, karena itu aku datang ke sini. Kiu Feng Weng menarik nafas panjang dan berkata, aku sendiri juga tidak menyangkanya, kata Gauli, asal aku pulang sebelum bulan Purnama, suang-suang tidak akan berada dalam keadaan bahaya, tanya Kiu Feng Weng. Mengapa, jawab Gauli, kami berjanji akan bertarung di bulan Purnama, Kiu Feng Weng terpaku lama lalu dia tertawa, aku sudah mengerti, tanya Gauli, kau mengerti apa, jawab Kiu Feng Weng, apakah dia sendiri yang datang ke rumahmu, jawab Gauli. Tapi, benar, kata Kiu Feng Weng, dia tidak yakin bisa membunuhmu, karena itu dia sengaja menunggu selama beberapa hari karena dia tahu kau sendiri tidak yakin bisa membunuhnya. Dia ingin dalam beberapa hari ini terus menyiksamu hingga kau hancur karena ketakutan, Gauli tertawa kecut dan berkata, Mungkin dia ingin aku mati secara pelan-pelan karena caranya membunuh orang tidak ingin terburu-buru, Kiu Feng Weng melihatnya. Dia merasa orang di hadapannya ini sudah berubah dan sangat berubah banyak. Dalam perkumpulan 15 bulan 7, dia adalah pembunuh yang paling dingin dan kejam, tapi sekarang dia tampak tidak percaya diri. Apakah dia benar-benar sudah jatuh cinta? Pembunuh tidak boleh mencintai seseorang, semakin kejam dia membunuh maka hidupnya akan semakin lama, karena perasaan cinta inilah yang bisa membuat hati orang menjadi lemah. Tiba-tiba Gauli berkata, tapi dia tetap salah memperhitungkan satu hal, tanggap Kiu Feng Weng, oh kata Gauli lagi, dia mengira Ksiao Weng sudah mati, dia tidak menyangka aku masih mempunyai seorang teman, seorang pembunuh tidak pantas mempunyai teman, tidak boleh mempunyai teman juga tidak ada teman. Kata Kiu Feng Weng, kau juga telah salah melakukan suatu hal, kata Gauli, oh kata Kiu Feng Weng lagi, kau tidak boleh meninggalkan suang-suang seorang diri di sana, kau harus menyuruh ikut suang-suang mencariku, kata Gauli, Karena ada suang-suanglah, aku takut kepada Ma Feng, dia tidak akan berani melukai suang-suang, kata Kiu Feng Weng, mungkin dia tidak berani, tapi dia bisa menyandara suang-suang untuk mengancamu, kata Gauli, dia mempunyai banyak kesempatan, tapi dia tidak melakukannya, kata Kiu Feng Weng, mungkin pada waktu itu, dia tidak tahu perasaanmu terhadap suang-suang, Kiu Feng Weng melihat Gauli lalu berkata, aku tanya kepadamu, jika kau pulang, dia sudah menaruh pedang di leher suang-suang, dengan nyawa suang-suang dan ingin menukar dengan nyawamu, bagaimana Gauli merasa sekujur tubuhnya menjadi dingin seperti es, kata Kiu Feng Weng, Dia tahu kau pasti tidak akan tega melihat suang-suang mati di depanmu, apakah benar perkataanku ini Gauli terjatuh ke tempat tidur, keringat dingin terus mengalir seperti air hujan Gauli merasa selama dua tahun ini, Kiu Feng Weng tampak lebih dewasa juga lebih sempurna jalan pikirannya Dia sudah mempunyai wibawa dan sikap seorang ketua Wisma Kong Kue, tapi dia juga terlihat lebih dingin dan lebih kejam Di antara mereka siapa yang tampak lebih bahagia? Bahagia atau tidak? Tidak semuanya benar Tiba-tiba Gauli berkata, jika aku tidak memberi dia kesempatan untuk menaruh pedang di leher suang-suang, bagaimana Kiu Feng Weng tertawa dan berkata Sekarang kau sudah kembali menjadi Gauli yang dulu, kata Gauli, aku tahu sekarang kau adalah cuan rumah Wisma Kong Kue, ucap Kiu Feng Weng, ayahku sudah meninggal, kata Gauli, karena itu aku ingin meminta pertolongan kepadamu Jawab Kiu Feng Weng, katakanlah, kata Gauli, jika kau menolaknya, aku tidak akan marah Kiu Feng Weng mendengarkan Gauli yang bicara, tapi ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat aneh, sepertinya dia sudah tahu apa yang diinginkan oleh Gauli Kata Gauli, aku ingin meminjam Kong Kue Ling, Kiu Feng Weng tidak bicara sepatah katapun Dia hanya melihat tangannya terus Gauli juga tidak bicara lagi, dia juga melihat tangan Kiu Feng Weng, sepasang tangan dengan kuku yang digunting sangat rapi dan terawat Sepasang tangan ini sudah bukan tangan dulu yang dipenuhi oleh tanah dan darah Apakah orang ini masih teman yang dulu, yang mau menyerahkan nyawa demi teman? Di luar jendela, hari semakin malam Di dalam rumah tidak dipasang lampu, Kiu Feng Weng dengan diam duduk di dalam kegelapan, jarinya pun tidak bergerak Gauli tidak bisa melihat ekspresi wajahnya Angin berhembus membuat daun-daun yang berada di pekarangan berguguran Musim gugur sudah tiba Bulan sudah bergantung di atas pohon Kiu Feng Weng tetap tidak bicara, juga tidak bergerak Gauli tidak mengatakan apa-apa Dia bangun dari tempat tidur dan mencari sepatu yang berada di bawah tempat tidur Kiu Feng Weng tetap tidak mengangkat kepalanya Gauli memakai sepatu, pelan-pelan lewat di sisi Kiu Feng Weng dan dengan pelan juga membuka pintu Di luar cuaca dingin seperti air Hari Gauli juga terasa dingin Dia tidak menyalahkan Kiu Feng Weng karena dia tahu bahwa permintaannya terlalu mengada-ada Dia tidak membalikan kepala untuk melihat Kiu Feng Weng karena dia takut Kiu Feng Weng akan merasa sedih Pelan-pelan dia sudah berjalan melewati pekarangan Dia memungut selembar daun yang jatuh, melihatnya lalu menaruh lagi Kemudian dia merasa ada sebuah tangan memeluk pundaknya Sebuah tangan yang kuat dan mantap Tangan seorang teman Dia memegang tangan ini, membalikan kepala dan melihat Kiu Feng Weng Matanya sudah bersimbah dengan air mata Dia sudah terlalu banyak meminta Tapi bagi teman sejati, apapun yang dia minta, sepertinya tidak akan terlalu banyak Di jalan tidak ada suara Semua suara tidak dapat menembus ke sini karena dihalangi oleh dinding setebal 1,5 meter Sepertinya mereka sudah berjalan selama setengah jam Gauli tidak ingat sudah berapa belokan dan berapa kali naik tangga Dan sudah berapa kali melewati pintu besi Dia hanya merasa seperti sudah masuk ke dalam sebuah kuburan raja kuno, lembab, seram, dan misterius Pintu yang terakhir terlihat lebih besar lagi dari pintu sebelumnya Pintu terbuat dari besi setebal 1,5 meter yang beratnya mencapai ribuan kilogram Di pintu itu terpasang 13 buah kunci Kiu Feng Weng tepuk tangan Di jalan itu yang tadinya tidak terlihat ada seorang pun Tiba-tiba muncul 12 orang Mereka adalah orang tua Rambutnya sudah memutih Yang paling muda terlihat sudah berusia 50 tahun Sikap mereka begitu serius Langkah mereka sangat ringan Sekali melihat mereka Sudah tahu bahwa mereka adalah 12 orang pesilat tangguh Dari balik pakaian Mereka masing-masing mengeluarkan sebuah kunci Dan masing-masing memasukkan ke dalam lubang kunci Kunci diikat dengan rantai besi di balik pakaian mereka Kunci yang terakhir berada di balik pakaian Kiu Feng Weng Begitu Kiu Feng Weng membuka kunci yang terakhir Kedua belas orang ini sudah menghilang Apakah mereka itu manusia? Apakah mereka adalah setan yang keluar dari dalam tanah Untuk menjaga tempat terlarang ini? Pintu sudah terbuka Kiu Feng Weng entah menepuk ke bagian mana Pintu seberat ribuan kilogram ini seperti sihir Membuka sendiri Angin yang berhembus terlihat seram dan dingin Segera menghembus keluar dari dalam ruangan itu Dari balik pintu ada sebuah ruangan yang terbuat dari batu Di dinding penuh dengan lumpur dan masih terpasang 6 buah lampu Cahaya lampu terlihat sangat seram Seperti apti setan Di ruangan batu ini tersimpan bermacam-macam senjata aneh Ada juga senjata yang belum pernah dilihat oleh Gao Li Kiu Feng Weng mendorong batu besar Di dalam tersimpan sebuah peti besi Mungkin Kong Kue Ling tersimpan di dalam peti besi itu Gao Li baru mengerti bahwa barang yang dingin tanya terlalu mahal Walaupun terhadap teman baik Tapi permintaan ini terlalu banyak Kiu Feng Weng membuka peti besi mengeluarkan sebuah tempat berbentuk silinder yang berkilauan Wadah silinder ini sangat licin Dilihat sekilas seperti barang yang sangat biasa Hanya saja wadah ini terbuat dari emas murni Suatu benda bila semakin berharga Terlihat dari luar semakin biasa Karena hal seperti itu baru bisa menjaga kemisteriusannya Kiu Feng Weng membawa benda itu dengan kedua tangannya dan memberikannya kepada Gao Li Wajah Kiu Feng Weng terlihat sangat serius Serius sekaligus sedih Gao Li melihat dia Kemudian melihat Kong Kue Ling yang dipegang oleh Kiu Feng Weng Hatinya pun merasa berat Kecuali mereka berdua Tidak ada orang yang bisa tahu dari mana datangnya perasaan ini Setelah lama Gao Li baru berkata Sebenarnya kau tidak perlu meminjamkannya kepadaku Kata Kiu Feng Weng Tapi aku ingin meminjamkannya Kata Gao Li Aku pasti akan mengembalikannya kepadamu Kata Kiu Feng Weng Aku percaya kepadamu Eh, urahirnya Gao Li mengulurkan tangannya Segera jarinya menyentuh senjata rahasia yang sangat misterius itu Dalam saat itu juga Hatinya diselimuti oleh perasaan yang misterius yang tidak bisa dilukiskan Seperti orang yang terkena mantra Mantra ini membuat dia diselimuti oleh tenaga yang misterius Kata Kiu Feng Weng Di atasnya ada dua buah tombol Kata Gao Li Aku sudah melihatnya Kata Kiu Feng Weng Bila menekan tombol yang pertama Maka rangka-rangkanya akan bergerak Menekan tombol yang kedua Di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa menolong Ma Feng Gao Li menghembuskan nafas panjang Sepertinya dia sudah bisa melihat bayangan Ma Feng roboh ke bawah Kiu Feng Weng terdiam Kemudian pelan-pelan berkata Seharusnya aku menemanimu pulang Jika aku pergi Kong Kue Ling tidak akan bisa dipakai Kata Gao Li Aku, aku Kata Kiu Feng Weng Aku tahu maksudmu Kau tidak ingin tanganku menyentuh darah lagi dan tidak ingin aku mendapatkan kesulitan lagi Kata Gao Li Karena identitasmu sekarang sudah berbeda dengan yang dulu Kiu Feng Weng Dia tertawa kemudian berkata Aku lupa memberitahu mu sesuatu Aku sudah mempunyai putra Gao Li memegangnya dan berkata Lain kali bila aku datang Aku akan menemuinya Kata Kiu Feng Weng Kau harus melihat dia Kata Gao Li Aku janji Kata Kiu Feng Weng Kau harus berjanji satu hal kepadaku Kata Gao Li Katakanlah sikap Kiu Feng Weng menjadi sangat serius dan berkata Kong Kue Ling bukan alat untuk membunuh orang Gao Li menjadi aneh dan berkata Apakah bukan kata Kiu Feng Weng? Benar, senjata rahasia fungsinya juga sama seperti senjata biasa Senjata bukan untuk membunuh tapi untuk mencegah terjadinya pembunuhan Gao Li mengangguk Dia tidak begitu mengerti dengan kata-kata Kiu Feng Weng Dia merasa pikirannya dan Kiu Feng Weng sudah berbeda Tapi dia tidak mau mengakuinya Kata Kiu Feng Weng Singkatnya tujuan pemakaian Kong Kue Ling bukan untuk membunuh orang Tapi untuk menolong orang Karena itu, dia memegang tangan Gao Li dan berkata Aku minta kau berjanji Jika bukan karena terpaksa jangan gunakan Kong Kue Ling Gao Li menghembuskan nafas panjang Sekarang dia sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Kiu Feng Weng Paling sedikit dia sudah mengerti sedikit Dia memegang tangan Kiu Feng Weng dan berkata Aku berjanji, kalau bukan karena terpaksa Aku tidak menggunakannya Gao Li menegakkan tubuh, lalu berjalan keluar Langkah kakinya jauh lebih ringan dibanding pada waktu dia datang Karena dia sudah tidak takut dan tidak merasa bimbang lagi Sekarang Kong Kue Ling sudah berada di tangannya Nyawa Ma Feng pun sudah berada di tangannya Dia tidak perlu merasa khawatir lagi Orang yang harus khawatir adalah Ma Feng Tiap rumah pasti ada kursi yang nyaman Biasanya kursi itu diduduki oleh tuan rumah Tuan rumah ini adalah Gao Li Tapi yang duduk dengan nyaman di kursi itu adalah Ma Feng Dengan care yang paling nyaman dia duduk dan melihat Suang-Suang berdiri di hadapannya Dia berkata, sudah lima hari, suamimu sudah pergi selama lima hari Suang-Suang mengangguk Suang-Suang merasa tidak nyaman Ma Feng melihatnya dan bertanya, apakah kau tahu dia pergi kemana? Jawab Suang-Suang, tidak tahu Tanya Ma Feng lagi, apakah dia akan segera pulang? Jawab Suang-Suang, tidak tahu Tanya Ma Feng, apakah semuanya kau tidak tahu? Jawab Suang-Suang, benar Tanya Ma Feng, kau tidak bertanya kepadanya? Jawab Suang-Suang, tidak Kata Ma Feng, tapi kau adalah istrinya? Kata Suang-Suang, karena aku adalah istrinya Maka aku tidak bertanya kepadanya Tanya Ma Feng, mengapa jawab Suang-Suang? Karena laki-laki paling tidak suka bila perempuan banyak tanya Jika aku banyak tanya, dia akan meninggalkan aku Maka Ma Feng sudah mengeluarkan rasa marahnya Kata-kata seperti ini, sudah dia dengar selama beberapa kali Dia menunggu perempuan ini merasa lelah, hancur, dan akan berkata jujur Dia tidak memakai kekerasan karena dia takut perempuan ini tidak akan bisa bertahan Dia juga tahu Jika perempuan ini mati, bagi dia hanya ada rugi, tidak ada untung Sekarang gak merasa yang lelah bukan perempuan itu Melainkan dirinya sendiri Dia tidak habis pikir dengan tenaga apa perempuan cacat itu bisa bertahan sampai sekarang Tiba-tiba Suang-Suang balik bertanya, kau mengkhawatirkan apa? Khawatir dia mencari bala bantuan Ma Feng tertawa dingin dan berkata Dia tidak bisa mencari orang lain untuk membantunya karena dia sama seperti diriku tidak mempunyai teman Kata Suang-Suang, kalau begitu, mengapa kau masih merasa khawatir? Ma Feng tidak menjawab Sebenarnya kata-kata ini seharusnya dia yang bertanya kepada dirinya sendiri Gaoli seperti seekor binatang yang sudah masuk ke dalam perangkap Hanya pasrah menunggu orang datang untuk menyemelihnya Tapi dia sendiri juga tidak tahu Mengapa dia begitu merasa khawatir? Setelah lama Ma Feng baru berkata, entah dia pergi kemana Dia pasti akan pulang Tanya Suang-Suang, apakah kau sedang menghibur diri sendiri? Ucap Ma Feng Oh kata Ma Feng lagi, bila dia tidak kembali, kau yang akan mati Suang-Suang menarik nafas dan berkata Aku tahu itu, kata Ma Feng Dia pasti tidak akan tega meninggalkanmu Jawab Suang-Suang, belum tentu Tanya Ma Feng, mengapa belum tentu jawab Suang-Suang sambil menarik nafas? Kau bisa melihat, aku bukan perempuan yang bisa membuat seorang laki-laki bertekuk lutut di hadapanku Wajah Ma Feng berubah dan berkata, tapi dia selalu baik kepadamu Ucap Suang-Suang, memang dia selalu baik kepadaku Jika sekarang dia meninggalkan aku, aku juga tidak akan menyalahkan dia Wajah Suang-Suang terlihat seperti sangat sedih Dengan pelan dia berkata lagi, jika dia kembali lagi, belum tentu karena aku Tapi demi dirimu, tanya Ma Feng, mengapa harus demi diriku? Jawab Suang-Suang Untuk membunuhmu tiba-tiba tangan Ma Feng menjadi kaku Setelah lama dia baru bisa tertawa dingin dan berkata Apakah kau takut aku menyandaramu untuk mengancamnya Baru saja berkata-berkata seperti itu Tiba-tiba Suang-Suang tertawa dan berkata Kau mau mengancamnya? Suang-Suang tertawa, tertawa dengan sedih Dia itu orang seperti apa? Kau bahkan lebih tahu daripada aku Kau dan dia adalah orang yang sejenis Apakah kau mengira dia akan mengorbankan dirinya untuk menolongku Wajah Ma Feng berubah lagi dan berkata Dia bukan aku, kata Suang-Suang Kau kira dia benar-benar baik kepadaku Kata Ma Feng, aku bisa melihatnya Kata Suang-Suang, karena dia berpura-pura di depanmu Tanya Ma Feng, mengapa jawab Suang-Suang Di depanmu dia berpura-pura baik kepadaku Sengaja membuatmu percaya bahwa dia tidak akan tega meninggalkanku Saat kau lengah, dia mempunyai kesempatan untuk kabur Muka Suang-Suang mengeluarkan sikap benci dan berkata Jika dia baik kepadaku, dia tidak akan pergi seorang diri Ma Feng terpaku, hatinya mulai merasa tenggelam Tiba-tiba Suang-Suang berkata, tapi dia tetap akan pulang untuk membunuhmu Tangan Ma Feng tiba-tiba memegang pedangnya dengan erat Karena dia sudah mendengar ada langkah seseorang yang datang Langkahnya ringan dan mantap Semua orang bisa tahu, orang ini terdengar bersemangat dan keadaan emosinya sangat stabil Jika tidak bisa mendengar pasti bisa melihat Sekarang Gao Li sudah kembali dengan langkah yang mantap Matanya bersinar dan penuh dengan semangat Dua hari ini dia bisa tidur nyenyak Di dalam hatinya tidak ada rasa ketakutan Ma Feng merasa kursi yang didudukinya menjadi tidak nyaman Gao Li sama sekali tidak melihat dia seakan-akan tidak ada Ma Feng di dalam rumahnya Suang-Suang sudah bisa mendengar suara langkah Gao Li Wajahnya segera tersenyum dan dengan lembut berkata Kau sudah kembali jawab Gao Li Ya, aku sudah kembali Tanya Suang-Suang Waktu makan malam segera tiba Kau ingin makan apa? Jawab Gao Li Apapun boleh Aku merasa sangat lapar Suang-Suang tertawa dan berkata Sepertinya masih ada daging yang diasingkan Aku panaskan untukmu Jawab Gao Li Lebih baik ditambah sedikit bawang daun Terlihat Gao Li seperti baru berkeliling sebentar dan pulang Meski lelah, tapi dia merasa senang karena itu dia terlihat sangat santai Tadinya dia seperti seekor binatang yang masuk ke dalam perangkap Sekarang dia seperti pemburu yang mengejar binatang buruannya Pemburu yang penuh pengalaman, penuh tekat, dan rasa percaya diri Kekuatan apa yang mengubahnya menjadi seperti itu? Ma Feng tidak mengerti Hatinya semakin takut menghadapi hal yang dia tidak mengerti atau tidak bisa dijelaskan Dia merasa semakin takut Suang-Suang lewat dari sisi Ma Feng dan masuk ke dapur Ma Feng tidak melarangnya Sebenarnya dia ingin menyandera Suang-Suang untuk mengancam Gao Li Tapi entah mengapa dia merasa Kekuatan ini tidak dewasa juga sangat memalukan Dari dapur sudah keluar harum daging yang dimasak dengan bawang daun Tiba-tiba Gao Li tertawa dan berkata Dia seorang perempuan yang jago masak Ma Feng mengangguk Dia tidak tahu maksud Gao Li Dia hanya bisa mengangguk Kekuatan Gao Li Dia juga sangat mengerti suaminya Kata Ma Feng Memang dia tidak bodoh Gao Li tersenyum dan bertanya Sebenarnya tadi kau ingin menggatakan apa Ma Feng hanya diam Akhirnya Gao Li dengan pelan menjawab sendiri Aku bilang jika tadi kau menyandera dia untuk mengancamku Mungkin bila kau menyuruhku supaya memotong kepalaku Aku akan melakukannya Mulut Ma Feng tersumbat Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi Kata Gao Li Sekarang sudah tidak ada waktu lagi Dengan wajah seram Gao Li berkata Sekarang jika kau mulai bergerak Aku akan langsung membunuhmu Aku membunuh orang tidak perlu menunggu Hingga saat bulan Pumama Suaranya tegas dan tenang Seperti seorang hakim yang menjatuhkan fonis kepada tersangka Ma Feng tertawa Dia benar-benar tertawa Tapi dia sendiri juga merasa tawanya sangat dipaksakan Kata Gao Li Sekarang kau boleh tertawa Karena aku akan membiarkanmu menunggu hingga bulan Pumama Kata Ma Feng Karena itu kau tidak bisa tertawa Jawab Gao Li Aku tidak bisa tertawa Karena membunuh orang tidak boleh tertawa Tanya Ma Feng Dengan apa kau akan membunuh? Dengan paculmu Jawab Gao Li Dengan pacul pun aku bisa membunuhmu Ma Feng sudah tidak bisa tertawa lagi Dia sudah mulai merasa kursi itu terlalu keras Di dapur terdengar suara suang-suang Nasi sudah dingin Kita buat nasi goreng bagaimana? Baiklah Mau masak berapa mangkuk? Dua mangkuk saja Untuk kita berdua Masing-masing satu mangkuk Bagaimana dengan tamunya? Tidak perlu disiapkan Karena dia tidak akan bisa makan Memang Ma Feng tidak bisa makan Tanya Gao Li Apakah kau ingin muntah? Ma Feng Galik bertanya Mengapa aku harus muntah? Jawab Gao Li Karena kau takut Aku pun mempunyai pengalaman seperti itu Tanya Ma Feng Kau kira aku takut kepadamu? Jawab Gao Li Karena kau pasti sudah tahu Kapanpun aku bisa membunuhmu Sekarang kau masih bisa hidup Karena aku belum ingin membunuhmu Aku belum membunuhmu Karena aku tidak terbiasa Dengan perut kosong membunuh orang Ma Feng melihatnya Tiba-tiba dia sudah meloncat Dan siap menusuk Tusukan pedang cepat Tepat Dan kejam Tapi dia sudah melanggar peraturannya Sendiri dalam membunuh orang Dia membunuh orang selalu lambat Tapi tusukan pedang ini tidak lambat Hanya terlihat kilauan pedang Pedang sudah menusuk mengarah ke leher Gao Li Gao Li masih dalam posisi duduk Tangannya berada di bawah meja Dia duduk dan tidak bergerak Tapi tombaknya sudah keluar dari bawah meja Ujung pedang jaraknya hanya 3 inci dari tenggorokan Dia tidak bergerak Karena tombak dia sudah menancap di perut Ma Feng Ma Feng masih bergerak Dia melihat Gao Li Matanya penuh keheranan Takut dan banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan Dia berkata Kau, kau benar-benar membunuhku Jawab Gao Li Aku sudah bilang Aku akan membunuhmu Kata Ma Feng Sebenarnya kau tidak bisa membunuhku Jawab Gao Li Tapi aku sudah melakukannya Kata Ma Feng Tapi aku tidak percaya Kata Gao Li Kau harus percaya dengan semua ini Sepertinya Ma Feng masih ingin mengatakan sesuatu Tapi daging di tenggorokannya sudah membeku Kata Gao Li Sebenarnya aku tidak yakin bisa membunuhmu Tapi sekarang aku sangat yakin Sekarang atau kapanpun aku bisa membunuhmu Ma Feng seperti bertanya Mengapa jawab Gao Li Karena aku mempunyai seorang teman Teman yang baik Ma Feng akhirnya menarik nafas panjang Dia tidak mempunyai teman Dia tidak memiliki apa-apa Gao Li membuka tangannya lebar-lebar Suang-suang sudah masuk ke dalam pelukannya Mereka saling peluk Semua bencana sudah lewat Sesudah melewati ujian ini Perasaan mereka akan lebih kokoh dan tegar Mereka saling mengandalkan dan saling percaya Di dunia ini tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka Tapi ini bukan akhir dari cerita ini Sebenarnya cerita ini baru saja dimulai Terima kasih telah menonton!